Nah perhatikan di dalam hal ini, Yesus datang dengan air dan darah, itu berarti bahwa karya Kristus itu menghasilkan penyucian dan pengampunan dosa. Bapak-Ibu tadi saya katakan, ada, pasti ada, kalau kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, pasti ada pekerjaan Tuhan yang demikian berkesan di dalam hidup kita. Ya sehingga kemudian kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau menundukkan diri kita dipimpin oleh kebenaran Tuhan, pasti ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau nggak ada Bapak-Ibu, mesti ingat-ingat lagi, mungkin lupa, tapi kalau sungguh-sungguh nggak ketemu, Bapak-Ibu saya berharap, ya Bapak-Ibu periksa lagi, minta kepada Tuhan. Minta Tuhan itu benar-benar bekerja di dalam hidup kita, karena kalau tidak ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, itu artinya kita bukan orang yang diselamatkan, kita belum diselamatkan oleh Tuhan. Bapak-Ibu ingat tidak ada satu peristiwa yang saya yakin ini menimbulkan kesan yang begitu mendalam bagi Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah satu-satunya orang yang ada di bawah salib Kristus, satu-satunya Rasul, di antara semua yang lain, cuma satu yang ada di bawah salib Kristus. Dan dia melihat dari awal sampai akhir. Dia melihat dari awal, beberapa jam itu, mungkin kira-kira enam jam itu, dia lihat dari awal sampai akhir. Sampai akhir ketika lambung Kristus itu ditusuk dan kemudian keluar air dan darah. Bapak-Ibu saya yakin ini adalah satu peristiwa yang demikian berkesan, sehingga ini menjadi satu perenungan dari Rasul Yohanes dan kemudian menjadi pengajarannya. Kristus datang dengan air dan darah, itu betul-betul mengeluarkan air dan darah. Itu memang satu hal yang bisa terjadi secara natural kepada semua orang yang mati di salib, yang dihukum mati. Itu bisa terjadi pendarahan di dalam, bercampur, dan kemudian ketika ada lubang, itu memang bisa mengeluarkan air dan darah. Tapi bagi Yohanes yang melihat peristiwa itu, pada hari itu, itu mengubah dia. Yohanes bukan seorang yang memiliki temperamen yang kalem. Yohanes adalah seorang yang demikian keras, kita tahu Yohanes dan Yaakobus itu disebut sebagai anak-anak guntur, anak-anak guru. Kan demikian keras, pernah minta kepada Tuhan Yesus supaya orang Samaria yang menolak mereka, itu dihukum dengan api yang dari langit. Demikian tidak bisa mengasihi orang. Tapi setelah peristiwa itu, saya percaya, ketika dia melihat, saya enggak tahu ya, Yohanes itu berapa dekat dengan salibis. Kalau dia cukup dekat, maka semburan air dan darah itu akan demikian nyata bagi dia. Dan pada waktu itu, itu mengubahkan dia. Siapa orang ini yang demikian rela menyerahkan dirinya? Tidak bersalah. Yohanes tahu pasti tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Tidak ada kejahatan apapun yang dilakukannya. Seluruh pengajarannya ini bukan pengajaran manusia. Bapak Ibu kalau membaca Injil itu bukan cuma dikatakan oleh murid-muridnya itu, bahkan diakui oleh orang-orang parisi alih-alih Taurat. Ini pengajaran Yesus ini demikian berbeda, demikian berkuasa. Dan Yesus memberikan klaim-klaim bahwa dia itu memang adalah Allah itu sendiri. Dan kemudian mati di atas kayu salib. Maka ketika air dan darah itu keluar, saya percaya ini adalah sesuatu hal yang begitu berkesan bagi Rasul Yohanes. Dan kemudian mengubah hidup dia. Dari orang yang sulit untuk mengasih, kemudian melihat kasih Kristus di atas kayu salib. Kemudian dia menjadi orang yang demikian mengasih. Kalau Bapak Ibu mengingat khotbah yang minggu lalu. Saya katakan, kasih Allah itu dinyatakan dengan memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menjadi penebus. Untuk menyelamatkan kita. Maka kasih Allah itulah yang dilihat oleh Yohanes. Kemudian dia menerima itu dan roh kudus itu bekerja di dalam hidupnya. Mengubahkan dia menjadi orang yang kemudian terus mengajarkan berkenaan dengan kasih. Kristuslah penggenapan dari ritual pembasuhan dan persembahan korban yang ada di dalam perjanjian lama ini. Dan ini diberikan kepada kita melalui kesaksian roh kudus. Bapak Ibu melihat di dalam ayat 6, 1 Yohanes 5, ayat 6, kalimat yang kedua. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Bapak Ibu saya akan bicara dulu mengenai roh adalah kebenaran. Mari kita melihat di dalam Masmur 25, ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Di sini dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ya Bapak Ibu, di sini dikatakan roh itu adalah kebenaran. Roh adalah kebenaran itu sendiri. Masmur 25 menyatakan jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Maka ini mau menyatakan bahwa roh kudus yang bersaksi itu adalah Allah itu sendiri. Roh kudus adalah Allah. Allah itu adalah kebenaran. Dan sekarang roh kudus ini bersaksi. Memberikan kesaksian tentang Kristus yang datang dengan air dan darah. Maka Bapak Ibu, di dalam bagian ini. Yang percaya kepada Kristus. Kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Sebenarnya kita percaya kepada kesaksian roh kudus. Roh kudus itu bersaksi kepada kita. Di dalam hati kita. Di dalam diri kita. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang menegus dan menyucikan. Kesaksian roh kudus itulah yang membuat kita percaya kepada Kristus. Di dalam teologi, roh kuduslah yang mengaplikasikan karya keselamatan. Allah Bapak itu merencanakan, memilih kita di dalam kekekalan. Mengasihi kita di dalam kekekalan. Allah anak menggenapkan rencana keselamatan itu. Menggenapkan itu artinya menyelesaikan segala tuntutan yang harus ada. Supaya keselamatan itu terjadi. Tetapi roh kuduslah yang mengaplikasikan kepada kita pribadi demi pribadi. Bagaimana cara roh kudus mengaplikasikan keselamatan itu? Membuat kita percaya kepada Kristus. Bersaksi di dalam hati kita. Bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang menyucikan. Yang menebus. Membuat mata kita yang tadinya buta. Bisa melihat hal-hal rohani. Kemudian celik melihat hal rohani ini. Bagi orang-orang dunia. Yesus yang disalib itu adalah orang yang kalah. Bagi orang-orang dunia. Yesus yang disalib itu tidak layak untuk mendapatkan kepercayaan. Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia layak dipercaya? Bagaimana dia bisa menyelamatkan saya? Tapi kalau kita menerima kesaksian roh kudus ini. Maka ini adalah satu kesaksian yang membuat kita bisa mengerti hal-hal yang rohani ini. Dan kemudian membuat kita menerima Kristus. Maka itu adalah pekerjaan roh kudus kepada kita.